Hampir semua manusia pernah mengkonsumsi agar dan rumput laut Namun, tahukah Anda jika agar dan rumput laut yang kita konsumsi tersebut berasal dari salah satu divisi dari alga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dalam video pembelajaran di channel Rizki Bio Video kali ini akan membahas tentang Rodopita atau Ganggang Merah Pada pembahasan alga merah kali ini, kita fokus pada beberapa topik diantaranya sistematika divisi Rodopita, ciri-ciri dan struktur tubuh Rodopita reproduksi dari alga Rodopita peranan Rodopita baik yang menguntungkan maupun yang merugikan serta pembahasan klasifikasi beberapa spesies alga yang termasuk ke dalam kelompok alga merah ini Alga merah atau Rodopita adalah salah satu divisi alga yang diklasifikasikan berdasarkan zat warna atau pigmentasinya Warna merah disebabkan oleh pigment Vicoeretrine dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan pigment Chlorophyll, Carotene, dan Santophyll Lebih dari 4100 jenis dari alga merah ini sebenarnya telah dideskripsikan 200 jenis diantaranya ini ditemukan hidup di air tawar Berdasarkan perbedaan fase pergiliran keturunan, bentuk, dan struktur talusnya Rodopita ini dibagi menjadi beberapa Ordo Seperti Porpiridiales Bangiales Lemanales Nemanionales Kemudian ada Gelidiadales Kryptonemales Gigartinales Keramiales Dan beberapa Ordo lainnya Untuk contoh kita lihat Ordo Gigartinales Di mana karakteristik dari Ordo ini yaitu daur hidupnya berfase 2 Banyak mengandung zat pektin Di samping juga zat floridian Contoh spesiesnya seperti Chondrus SP Di mana memiliki talus yang pipih Percabangan dikotomnya pendek, elastis Seperti seolah seperti tulang rawan Dan warnanya merah keunguan Contoh spesies kedua yaitu Glacilaria SP Di mana memiliki talus yang silindris Memiliki cabang yang dikotom Dan langsing Dalam reproduksinya tidak memiliki Stadiagamet berbulu cambuk Reproduksi seksualnya dengan Karpogonia dan Spermatia Kemudian pertumbuhannya bersifat uniaksial Atau satu sel di ujung talus Dan multiaksial Atau banyak sel di ujung talus Bersifat adaptasi kromatik Yaitu memiliki penyesuaian antara proporsi Pigment dengan berbagai kualitas pencahayaan Dan dapat menimbulkan berbagai warna Pada talus seperti warna merah muda Warna merah tua Kemudian warna pirang Coklat kekuningan Dan warna hijau Memiliki persediaan makanan berupa Kanji Atau Floridian Strach Dalam dinding selnya terdapat Selulosa Agar Karagean Porpiran Dan Fulselaran Contoh selanjutnya ada Ordo Keramiales Nah bisa lihat Nah bisa dilihat disini Ordo Keramiales Ordo paling akhir yang saya tulis disini Dimana Ordo Keramiales Dia memiliki karakteristik hidup berfase 3 Tubuhnya selindris langsing Dengan percabangan dikotom yang panjang Dan berwarna coklat Contoh spesiesnya yaitu Grifisiang Pasifika Dengan talusnya berbentuk pipih Sedikit keras Talusnya berwarna merah Memiliki percabangan dikotom Dengan percabangan utama Lebih memusat Di bagian pangkal talus Pada bagian talus Terdapat sekat Antara satu Dengan yang lainnya Kemudian spesies kedua Contohnya Lauresia Komplanata Dimana yang memiliki talus Berbentuk selindris Dan terlihat Membentuk rumpun Talus berwarna merah Memiliki percabangan dikotom Dan percabangan utama Lebih memusat Di bagian pangkal talus Terdapat hofes Di bagian bawah talus Yang berfungsi sebagai akar Untuk merekat pada Karang yang ada di laut Nah itu Contoh dan ciri-ciri Dari Spesies pada Ordo keramiales Pada alga Pada alga rhodopita ini Dapat kita lihat Umumnya tubuhnya Berwarna merah Karena adanya protein Vicobilin Terutama Vicoeretrin Tetapi sebenarnya Warnanya ini Bervariasi Mulai dari Merah Coklat Nah kadang-kadang Ada yang Hijau Nah dinding selnya Terdiri dari Selulosa Dan gabungan pektin Seperti agar-agar Karaginan Dan Full selarian Alga ini Umumnya Banyak sel Atau dikenal juga Dengan multiseluler Atau Makroskopis Dan dapat dilihat Dengan mata telanjang Dengan panjangnya Yaitu Antara 10 cm Sampai 1 meter Dan Berbentuk berkas Atau Ada yang Berbentuk lembaran Nah beberapa Alga merah Ini memiliki Nilai ekonomi Sebagai bahan makanan Nah sebagai Pelengkap minuman Penyegar Ataupun Sebagai Bahan baku Pembuat agar-agar Nah alga merah Ini sebagai Bahan makanan Memiliki Kandungan serat Yang lunak Yang baik Bagi kesehatan Usus Divisi Rodopita ini Hanya terdiri Dari satu Kelas saja Yaitu Rodopise Selnya Memiliki Dinding yang Terdiri dari Selulosa Dan agar Atau karagen Rodopise Ini tidak pernah Menghasilkan Sasa Belflagel Kemudian Memiliki Sejumlah Pigment Chlorofil Yang terdiri Dari Chlorofil A Dan Chlorofil D Memiliki Vicobilin Yang terdiri Dari Vicoeretrin Dan Vicosianin Yang sering Disebut juga Dengan Pigment Acesoris Kemudian Terdapat Karoten Yaitu Pigment-pigment Yang terdapat Dalam Chloroplast Kemudian Cadangan Makanannya Berupa Tepung Flaride Yang terdapat Di luar Chloroplast Dan Memiliki Talus Nah Berdasarkan Pengklasifikasian Yang telah Kita bahas Dari 4100 Jenis Yang telah Teridentifikasi Tadi Mengapa Pada Alga Merah Ini Hanya Satu Kelas Saja Yaitu Rodopise Silahkan Dijelaskan Pendapatnya Di kolom Komentar Selanjutnya Kita bahas Tentang Ciri-ciri Umum Dari Divisi Rodopita Rodopita Ini Mengandung Kloroplast Berisi Vicoeretrin Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Klorofil Pada Tubuhnya Juga Terdapat Karotenoid Dan Sedikit Vicosianin Kebanyakan Spesies-spesies Pada Rodopita Ini Hidup Di Air Laut Yaitu Laut Yang Dalam Yang Hanya Dapat Dicapai Oleh Cahaya Bergelombang Pendek Hidup Sebagai Bentos Melekat Pada Substrat Dengan Benang Atau Pelekat Kemudian Bersifat Autotroph Tetapi Ada Juga Yang Heterotroph Yang Heterotroph Tidak Berkromatofora Dan Ada Yang Hidup Sebagai Parasit Pada Alga Lain Hasil Asimilasinya Berupa Tepung Floride Mirip Dengan Glicogen Dan Florisida Atau Senyawa Glicerin Dan Galactosa Serta Tetes Minyak Kadang Terdapat Pirenoid Nah Dinding Yang Terdiri Dari Selulosa Dan Agar Atau Karagen Rodopice Ini Tidak Pernah Menghasilkan Saseble Flagel Kemudian Bentuk Talusnya Beraneka Ragam Dengan Jaringan Tubuh Yang Belum Bersifat Parenkim Tetapi Hanya Berupa Plaktenkim Reproduksi Aseksualnya Dengan Spora Dan Seksualnya Dengan Cara Oogami Spora Atau Gamet Tidak Berflagel Jadi Tidak Dapat Bergerak Aktif Rodopita Ini Berbeda Dengan Aga Lainnya Terutama Mengenai Alat Reproduksi Seksualnya Yaitu Gamet Jantannya Tidak Berflagel Yang Disebut Juga Dengan Spermatia Spermatia Ini Diangkut Secara Pasif Menuju Alat Kelamin Betina Atau Karpogonium Perkembang Biakan Vegetatif Dengan Alplanospora Atau Spora Tak Bergerak Dan Dengan Fragmentasi Talus Sedangkan Perkembang Biakan Generatif Dengan Pembuahan Sel Telur Di Dalam Karpogonium Oleh Spermatium Alga Merah Ini Berkembang Secara Vegetatif Dan Generatif Perkembang Biakan Vegetatif Ganggang Merah Ini Berlangsung Dengan Pembentukan Spora Haploid Yang Dihasilkan Oleh Sporangium Atau Talus Ganggang Diploid Spora Ini Selanjutnya Menjadi Ganggang Jantan Atau Betina Yang Sel-selnya Haploid Perkembang Biakan Generatif Ganggang Merah Ini Dengan Cara Oogami Dimana Pembuhan Sel Kelamin Betina Atau Ofum Dilakukan Oleh Sel Kelamin Jantan Atau Spermatium Alat Perkembang Biakan Jantan Disebut Juga Dengan Spermatonium Yang Menghasilkan Spermatium Yang Tidak Berflagel Sedangkan Kelamin Betina Disebut Juga Dengan Carpogonium Yang Menghasilkan Ofum Hasil Pembuahan Sel Ofum Oleh Spermatium Adalah Zygote Yang Diploid Selanjutnya Zygote Ini Akan Tumbuh Menjadi Ganggang Baru Yang Menghasilkan Aplanospora Dengan Pembelahan Miosis Spora Haploid Akan Tumbuh Menjadi Ganggang Penghasil Gamet Jadi Pada Ganggang Merah Terjadi Pergiliran Keturunan Antara Sporovid Dan Gametovid Struktur Sel Dari Rodopita Dapat Kita Lihat Bahwa Dinding Selnya Terdiri Dari Dua Lapis Dimana Terdapat Lapisan Bagian Dalam Yang Kasar Atau Rigih Dan Menyerupai Mikrofibril Sedangkan Bagian Luar Berbentuk Seperti Musilanginus Pada Dinding Selnya Terdapat Berbagai Macam Bahan Selain Solulosa Yaitu Polisacarida Sulfat Agar Dan Karagenin Pada Alga Pembentuk Koral Dapat Mengumpulkan CaCO3 Di Dalam Dinding Selnya Oleh Kerana Itu Alga Tersebut Sangat Berparan Penting Dalam Proses Pembentukan Karang Tubuh Rodopita Tubuh Tubuh Rodopita Merah Karena Adanya Protein Ficobilin Terutama Ficoeletrin Tetapi Warnanya Bervariasi Mulai Dari Merah Ke Coklat Atau Kadang-kadang Hijau Karena Jumlah Pada Setiap Pigment Yang Berbeda Hasil Makanan Cadangannya Adalah Karbohidrat Yang Berwarna Kemera Merahan Kemudian Ada Pengkapuran Di Beberapa Tempat Pada Beberapa Jenis Jenis Umumnya Makroskopis Berbentuk Ada Yang Berbentuk Filamen Sipon Atau Berbentuk Talus Beberapa Dari Mereka Berbentuk Seperti Lumut Alga Merah Ini Memiliki Beberapa Peranan Dalam Kehidupan Banyak Diantaranya Dimanfaatkan Sebagai Bahan Makanan Dan Bahan Kosmetik Contohnya Yusema Spinosum Selain Itu Juga Dapat Digunakan Sebagai Pengeras Atau Pemadat Makanan Atau Penghasil Karaginan Atau Pengental Makanan Contohnya Yusema Spinosum Yusema Cotoni Dan Yusema Striatum Kemudian Juga Bisa Digunakan Sebagai Agar Yang Digunakan Juga Untuk Media Pertumbuhan Bakteri Yang Digunakan Dalam Praktikum Biologi Nah Beberapa Spesies Dari Alga Ini Juga Berperan Sebagai Rumput Laut Atau Penghasil Agar Agar Atau Agaropid Yang Diantaranya Glacilaria SP Gelidium Gelidius Kemudian Ada Hypnea Alga Merah Ini Di Laut Juga Berperan Sebagai Produsen Yang Menghasilkan Makanan Dalam Jumlah Yang Banyak Bagi Kehidupan Ikan Dan Hewan Hewan Lain Yang Hidup Di Laut Rumput Laut Yang Merupakan Salah Satu Spesies Dari Alga Merah Ini Dapat Dikonsumsi Oleh Manusia Tentunya Sebagian Besar Dari Kita Pernah Memakan Rumput Laut Yang Dijadikan Sebagai Minuman Seperti Es Campur Es Teller Atau Es Rumput Laut Itu Sendiri Namun Jika Suatu Spesies Dieksploitasi Terus Menerus Tentunya Spesies Tersebut Akan Bisa Langkah Bahkan Bisa Menjadi Punah Nah Coba Anda Jelaskan Langkah Singkat Bagaimana Caranya Membudidayakan Rumput Laut Ini Agar Rumput Laut Ini Tidak Habis Dan Punah Jawaban Dari Pertanyaan Ini Silahkan Ditulis Saja Di Kolom Komentar Kemudian Kita Lihat Habitat Dari Rodopita Dimana Sebagian Besar Dari Alga Merah Atau Rodopita Ini Hidup Di Laut Banyak Terdapat Di Laut Tropis Kemudian Sebagian Kecil Hidup Di Air Tawar Yang Dingin Dengan Aliran Deras Dan Banyak Oksigen Nah Kemudian Selain Itu Ada Pula Yang Hidup Di Air Payau Kemudian Alga Merah Ini Banyak Ditemukan Di Laut Dalam Contohnya Gelidium Gracilaria Sedangkan Eusema Spinosum Ini Menyukai Laut Yang Lebih Dangkal Gambar Dapat Kita Lihat Ini Bentuk Dari Glacilaria Yang Terdapat Di Bawah Permukaan Laut Kita Lihat Bahwa Glacilaria Ini Dia Hidup Menempel Pada Karang Yang Terdapat Pada Di Bawah Permukaan Laut Atau Yang Terdapat Pada Dasar Laut Selanjutnya Kita Lihat Klasifikasi Dari Ordo Rhodopita Dan Disini Kita Pilihkan Ada Beberapa Ordo Dan Beberapa Spesies Yang Akan Kita Bahas Yang Pertama Kita Lihat Dulu Ordo Dari Gigartinales Dimana Karakteristik Dari Ordo Ini Dia Hidup Berfase 2 Mengandung Zat Pektin Disamping Zat Floridian Contoh Spesies Adalah Kondrus Dimana Kondrus Memiliki Ciri-ciri Talus Pipih Untuk Tubuhnya Yang Pipih Kemudian Percabangannya Dikotom Pendek Dan Elastis Seperti Tulang Rawan Dikotom Ini Artinya Percabangannya Ini Terdiri Dari 2 Cabang Pada Pangkal Kita Lihat Dia Bercabang 2 Pada Ujung Bercabang 2 Lagi Dalam Pertumbuhan Selanjutnya Dia Akan Bercabang 2 Kemudian Warnanya Merah Ke Unguan Kemudian Selanjutnya Kita Lihat Glacilaria SP Nah Dimana Glacilaria Ini Tubuhnya Talusnya Selindris Kemudian Bercabang Dikotom Juga Tapi Langsing Lebih Halus Atau Lebih Kecil Dari Spesies Sebelumnya Dari Kondrus Kemudian Dalam Reproduksinya Dia Tidak Memiliki Stadia Gamet Berbulu Cambuk Kemudian Reproduksi Seksualnya Dengan Carpogonia Dan Spermatia Pertumbuhannya Bersifat Uni Aksial Atau Satu Sel Di Ujung Talus Dan Ada Yang Multi Aksial Atau Banyak Sel Di Ujung Talus Memiliki Alat Pelekat Atau Hop Ves Terdiri Dari Perekan Sel Tunggal Dan Sel Banya Memiliki Pigment Vicobilin Yang Terdiri Dari Vicoeretrin Yang Berwarna Merah Dan Vicocyanin Yang Berwarna Biru Bersifat Adaptasi Kromatik Yaitu Memiliki Penyesuaian Antara Proporsi Nah Pada Spesies Ini Pigment Pada Berbagai Kualitas Pencahayaan Ini Dapat Menimbulkan Berbagai Karakter Wana Seperti Warna Talus Merah Tua Merah Muda Pirang Coklat Kuning Dan Hijau Memiliki Persediaan Makanan Berupa Kanji Atau Floridian Stretch Dalam Dinding Selnya Terdapat Selulosa Agar Karagean Ada Porpiran Dan Ada Full Selaran Klasifikasinya Regnumnya termasuk ke dalam pelantai Divisionya Rodopita Klasisnya Rodopice Ordonya Gigartinales Famili Gracilariace Genusnya Glacilaria Dan spesiesnya Glacilaria Volifera Pada gambar dapat kita lihat Ini adalah bentuk-bentuk morfologi Dari Glacilaria Volifera Selanjutnya Selanjutnya Kita lihat Ordo Rodimeniales Dimana Karakteristik Dari Ordo Ini Antara lain Memiliki Ciri-ciri Talus Yang Tebal Dan Memipih Perjabangannya Menyirip Ke satu sisi Bewarna Hijau Nah Pada dasarnya Sebenarnya Warnanya Hijau Kemudian Banyak Mengandung Agar-agar Contoh Spesiesnya Adalah Rodimenia Dan Coeloceria Selanjutnya Kita lihat Ordo Keramiales Dengan Karakteristik Dari Ordo Ini Daur Hidup Tiga Fase Tubuhnya Selindris Langsing Dengan Percabangan Yang Dikotom Panjang Memiliki Warna Dominan Yang Coklat Contoh Spesiesnya Adalah Gryftisia Pasifika Memiliki Ciri-ciri Talus Berbentuk Pipi Sedikit Keras Talus Berwarna Merah Memiliki Percabangan Dikotom Dengan Percabangan Utama Lebih Memusat Ke Bagian Pangkal Talus Pada Bagian Talus Terdapat Sekat Antara Satu Dengan Yang Lainnya Pada Gambar Dapat Kita Lihat Adanya Sekat Sekat Kecil Yang Terdapat Pada Talus Spesies Ini Kemudian Spesies Selanjutnya Adalah Laurentia Complanata Dimana Talusnya Berbentuk Selindris Dan Terlihat Membentuk Rumpun Talus Yang Berwarna Merah Memiliki Percabangan Dikotom Dengan Percabangan Utama Lebih Mengusat Ke Bagian Pangkal Talus Terdapat Holvest Pada Bagian Bawah Talus Yang Berfungsi Sebagai Akar Untuk Melekatkan Diri Pada Karang Yang Ada Di Laut Alga Merah Merupakan Sekelompok Spesies Yang Menjadi Penghuni Perairan Laut Terutama Laut Di Indonesia Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menjaga Kelestarian Dari Alga Ini Ditinjau Dari Sisi Yang Pertama Sebagai Masyarakat Umum Yang Kedua Sebagai Nilayan Atau Masyarakat Yang Hidup Di Pesisir Pantai Yang Ketiga Sebagai Mahasiswa Yang Pernah Belajar Biologi Silahkan Diketik Saja Di Kolom Komentar Pendapat Anda Tentang Usaha Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Oleh Masing Kelompok Masyarakat Tadi Yang Pertama Sebagai Masyarakat Umum Yang Kedua Sebagai Nilayan Dan Masyarakat Yang Hidup Di Pesisir Pantai Dan Yang Ketiga Sebagai Mahasiswa Yang Pernah Mempelajari Biologi Jika Anda Ingin Melihat Langsung Alga Ini Bisa Datang Langsung Ke Pinggir Pantai Yang Masih Bersih Dan Belum Tereksploitasi Beberapa Individu Dari Alga Ini Kadang Terlepas Dan Hanyut Dibawa Ombak Ke Pinggir Pantai Dari Apa Yang Telah Kita Bahas Dapat Kita Ketahui Bahwa Rodopita Atau Alga Merah Merupakan Kelompok Alga Yang Memiliki Dominansi Warna Merah Yang Disebabkan Oleh Pigment Vicobilin Berupa Vicocyanin Dan Vicoeretrin Dan Vicocyanin Ini Menutupi Karakter Warna Dari Klorofil Sampai Disini Saja Video Pembelajaran Kita Tentang Rodopita Jangan Lupa Untuk Berolah Raga Jaga Selalu Kesehatan Selamat Belajar Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai